Tersangka tragedi kanjuruan Abdul Haris memenuhi panggilan penyidik di Mapolda Jatim selasa siang. Ketua Panpelarema FC itu datang untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Abdul Haris tiba sekitar pukul 10 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Dia datang dengan didampingi dua kuasa hukumnya. Dia mengatakan kedatangannya ini untuk memenuhi panggilan penyidik di Treskrimum Polda Jatim. Kedatangannya tersebut juga untuk menghormati proses hukum. Abdul Haris tidak terlalu banyak menjawab pertanyaan dari awak media. Setibanya di Treskrimum, dia bergegas masuk ke dalam ruangan. Tak berselang lama, security officer Suko Sutrisno juga tiba di Treskrimsus Polda Jatim. Sembari berjalan, ia tidak memberikan komentar apapun terkait pemanggilannya. Ketika tiba di Mapolda Jatim, ia hanya mengepalkan kedua tangannya sembari masuk ke dalam ruang penyidik. Terima kasih.